Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatullah s.a.w Melihat Bercampurnya Laki-laki dan perempuan dalam satu posko Maka hal tersebut Adalah hal yang Tidak bagus Hal yang bisa menimbulkan Efek yang buruk Dan hal tersebut adalah Suatu yang bisa mengantarkan kepada Perbuatan-perbuatan yang haram Seperti ikhtilat Bercampur baur Kemudian Bercakap-cakap Dengan lawan jenis Tanpa ada batasan Dan mungkin ada kalanya Hal-hal yang tidak bisa Dibatasi Adanya pandangan yang liar Dan lain sebagainya Oleh karena Hal tersebut Ya bisa Sebenarnya Disiasati Dengan cara Wanita Di posko yang ada Posko sendiri Ada pun laki-laki Karena namanya laki-laki ini Bisa dimanapun berada Bisa di musholat terdekat Atau di Tempat berteduh seadanya Maka hal tersebut Insya Allah Tidak Mengapa ya Karena namanya laki-laki Insya Allah Dimanapun siap berada Ada pun Yang diutamakan adalah Kaum wanita Sehingga Hal tersebut ya Tidak boleh bagi Bagi kelompok tersebut Untuk membuat Posko Wanita dan pria Dalam satu posko Ini tidak diperbolehkan Karena bisa menimbulkan Mudorot yang besar Karena yang diutamakan Wanita Dan laki-laki Bisa mencari Tempat berteduh Sendiri-sendiri Ya bisa Di musholat terdekat Atau di Poskampling Dan lain sebagainya Yang mungkin Bisa menampung Para Ikhwan tersebut ya Dan insya Allah Mudah Karena namanya Laki-laki bisa Dimanapun berada Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu ta'ala Alhamdulillah Sampai jumpa